Al-Fatihah 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 juga penting kita itu fokus fokus pada kelebihan anak jadi fokus fokus ini penting dalam berbagai hal ibu-ibu kalau mau masak ketika masak butuh fokus kalau gak fokus pripen bu biasanya masakannya kasinan kasinan mungkin ada yang gosong nyetrika butuh fokus gak bu kalau gak fokus biasanya hangus terbangal apalagi yang butuh fokus terlebih lagi dalam urusan mendidik anak orang tua yang fokus dalam mendidik putranya tentunya hasilnya akan lebih baik akan menghasilkan dengan izin Allah generasi yang handal generasi yang soleh yang berkarakter positif namun realitanya banyak orang tua yang prakteknya justru lebih fokus pada hal-hal yang negatif hal-hal yang berupa kekurangan yang ada pada diri anak padahal padahal seandainya kita bersikap provosional dalam artian jangan hanya yang dilihat kekurangan tapi juga fokus pada kelebihan anak sebagian hanya fokus pada kekurangan dan lupa dengan kelebihan walaupun mungkin tujuannya baik untuk memperbaiki namun karena caranya yang keliru porsi fokusnya tidak ideal justru akan berakibat buruk jadi contohnya ini ada yang lebih fokus pada perilaku buruk anak bukan perilaku baik lebih fokus pada kekurangan bukan kelebihan lebih fokus pada masalah bukan solusi lebih fokus pada penyebab kegagalan bukan pada hasil yang ingin dicapai misalnya bu anak nilainya sembilan semua kecuali matematika matematika dapat lima bu contohnya semua mapel semua materi pelajaran semuanya sembilan kira-kira yang kita fokusnya yang mana bu yang kurang ini matematika padahal yang lainnya itu nilainya sembilan dan tidak kita berikan apresiasi sama sekali bahkan anak cenderung dimarai yang angka lima ini cenderung yang dimarai dengan sebab karena adanya satu kekurangan padahal yang namanya kekurangan mungkin anak punya sisi kelemahan dalam suatu hal matematika contohnya penting untuk kita adakan perbaikan solusi bagaimana meningkatkannya namun terkadang kita akibat fokus pada kekurangan akhirnya kelebihan yang dimiliki anak kurang kita apresiasi apresiasi padahal kalau kita lihat metode tarpiyah Rasulullah SAW Rasulullah itu sangat paham dengan kelebihan dengan kelebihan dan potensi dari masing-masing sahabat ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW SAW itu memetakan potensi para sahabat contoh sahabat Nabi SAW yang memiliki kapasitas memimpin punya strategi punya siasat ada yang ditunjuk sebagai panglima perang contohnya siapa contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya adalah Usama bin Zaid radiyallahu anhum sehingga dalam usia delapan belas tahun dalam usia yang relatif masih sangat muda itu menjadi panglima perang karena punya kelebihan punya jiwa kepemimpinan punya strategi perang menjadi panglima perang padahal disitu ada Abu Bakar padahal disitu ada Umar sehingga orang tua yang bijaksana adalah yang berusaha mengenali kelebihan potensi bakat pada diri anak sejak dini contoh mungkin ibu-ibu terkadang sebelum tidur ngobrol dengan suami ngobrol dari hati ke hati mungkin gak apa ibu dulu yang mulai memulai pembicaraan santai dengan bertanya Pak ini anak kita ini nanti mau kita bawa kemana mulai fokus membicarakan kira kira-kira kita nanti ingin anak kita itu jadi apa terus Bapak malah menjawab yang penting jadi orang bu jadi orang jadi orang sukses itu sekarang si A jadi orang jadi orang seharusnya tidak cukup yang penting yang penting bermanfaat bagi umat tapi kan ada sebuah target ataupun fokus sehingga kita bisa memaksimalkan nilai kelebihan tersebut dioptimalkan sehingga membantu anak di dalam meraih cita-citanya mungkin Bapak menjawab bu kayaknya anak kita ini suka matematik pinter matematika suka IPA kayaknya cocok jadi dokter atau mungkin ketika ngobrol dengan Bapak di rumah ini anak kok kayaknya punya fisik kuat punya keberanian terus juga punya mental yang kuat bermental baja ini kayaknya anak kita ini cocok jadi apa bu tentara sehingga bisa dikenali sejak gini seperti Rasulullah yang mengetahui bahkan para sahabat ada juga sahabat yang piawai pandai dalam berda'wah maka diutus untuk menjadi da'i menjadi mubalik contohnya contohnya adalah Mu'ad bin Jabal contohnya Mus'ab bin Umair r.a mu'ad diutus ke yaman Mus'ab bin Umair juga diutus untuk berda'wah Rasulullah juga fokus dengan kelebihan sahabat yang bernama Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit yang encer otak beliau selain dipacu untuk menguasai ilmu Syar'i Zaid bin Sabit juga diarahkan untuk memperbaiki untuk mempelajari bahasa asing sehingga dalam usia 15 hari saja berhasil mempelajari menguasai bahasa Ibroni bahasa Suriani bahasa orang Yahudi sehingga mungkin ibu-ibu melihat anak itu kayaknya punya kelebihan dari sisi bahasa itu kita arahkan masuk ke sastra sastra Arab atau sastra Inggris atau sastra Mandarin sastra sastra atau sastra Jawimawan sekarang kayaknya jarang ibu ini guru bahasa Jawa ini jarang mungkin ibu-ibu sejak kecil putra-putrinya sudah dididik dengan bahasa kromo sudah kecil sudah dididik dengan bahasa kromo ini kayaknya cocok jadi guru bahasa Jawa interkromo ini pun jadi intinya adalah arahkan dan bantu anak jadi setelah kita berusaha menemukan kelebihan anak jadi ada usaha untuk menemukan kelebihan anak maka kita bisa melajak berdiskusi tentang minat pendidikan yang sesuai untuk anak sehingga ibu-ibu para mahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkadang sebagian orang tua tidak tahu apa tidak tahu dengan kelebihan anak atau mungkin masa buduh dengan kelebihan anak padahal ini penting sekali agar kita bisa arahkan agar bisa memilih mana yang sesuai dengan bakat anak sesuai dengan karakter kecenderungan anak yang ini nanti akan membantu anak di dalam meraih cita-citanya jadi anak itu butuh diarahkan maka ibu-ibu yang terhormati Allah bisa kita lihat kalau secara usia dini sebenarnya bisa mulai kita perhatikan apa sisi kelebihan anak coba ibu-ibu kita perlihatkan kita amati kebiasaan anak mengamati si kecil ketika bermain ketika berpola sebenarnya dapat menjadi dasar bagi orang tua untuk mengamati untuk mengetahui bakat si kecil misalnya apakah anak itu termasuk pendiam atau malah percaya diri ketika tampil di hadapan banyak orang maka hal inilah yang bisa kita gunakan untuk menggali bakat dan minat anak lebih mendalam bila sudah ketahuan apa bakatnya apa minatnya saatnya orang tua mengarahkan si kecil agar mendalami bakatnya tersebut maka carilah sarana yang tepat cari sarana yang tepat agar bakatnya tersebut terasa dengan baik terasa di tangan yang tepat dengan cara yang benar maka dari kecil itu bisa kita arahkan ini kayaknya anak ini bakatnya di kesenian pandai melukis yang sudah kita arahkan kita fasilitasi dengan buku bergambar kita belikan crayon sepidol melukis tentunya melukis bukan makhluk yang bernyawa jadi kita bisa kita amati kebiasaan anak sejak ini kemudian yang kedua untuk mengamati menemukan kelebihan anak biarkan biarkan anak itu mengeksplorasi kemampuannya biarkan anak mengeksplorasi kemampuannya jadi ibu-ibu yang berhormati Allah cara untuk mengetahui bakat anak yang kedua adalah yang bisa kita lakukan dengan membiarkan anak mengeksplorasi hal yang ia suka dengan kita berikan kesempatan untuk mencoba berbagai macam hal mencoba hal-hal yang baru jadi kita berikan apresiasi ketika anak itu mau mencoba hal yang baru maka kita berikan apresiasi karena bisa jadi bakat itu belum kelihatan karena belum mencoba nah bakat kelebihan itu akan terlihat ketika anak tersebut diberi kesempatan untuk mencoba dan ternyata ketika mencoba baru sekali saja masya Allah hasilnya memuaskan hasilnya baik kemudian kita katakan dunia nah ternyata kamu bakat dalam hal ini nak tekuni ada sebagian anak-anak itu kalau diajari tahsin itu cepat nangkep kalau diajari tajuin itu cepat nangkep untuk mengucapkan huruf roh atau huruf a'in atau huruf yang lain itu cepat diajari baca Al-Quran diajari macek kalau cepat berarti ini kayaknya anak ini bakatnya itu dikiroah bakatnya ini menghafal itu tidak diarahkan diarahkan untuk menjadi seorang hafit seorang hafit karena punya kemampuan menghafal cepat punya kemampuan belajar tajwid belajar tahsin dengan cepat kita arahkan dari sejak dini kita arahkan kita asah terus kemampuannya jadi biarkan anak mencoba hal-hal yang baru karena dengan metode ini kita biarkan mencoba hal-hal yang baru ini untuk menemukan bakat yang terpendam jadi yang terpendam itu tidak hanya harta karun saja ibu ada bakat yang terpendam coba nanti ibu-ibu ketika pulang kira-kira kita cari tahu kira-kira anak ini bakat terpendam apa sehingga ketika biarkan kita biarkan anak mencoba hal yang baru orang tua mendukung orang tua mengarahkan dan tentunya mengawasi apa yang anak lakukan ini yang kedua yang ketiga yang ketiga metode untuk menelah bakat si kecil adalah membangun komunikasi positif membangun komunikasi yang positif jadi nyuan saya ungi sebagian orang tua itu terkadang kurang bisa berkomunikasi yang baik dengan anak padahal pernah kita bahasi bagaimana seni berkomunikasi dengan anak tentunya kita sebagai orang tua kita ingin mendukung anak dengan cara yang terbaik kita ingin apa mendukung anak dengan cara yang terbaik kita ibu-ibu yang berhormati Allah kita tidak ingin menghalangi impian mereka kita ingin mendukung kita tidak ingin menghalangi impian mereka sehingga penting bagi orang tua membangun hubungan yang sehat hubungan yang positif dengan anak-anaknya selain komunikasi dua arah ketika kita diskusi dengan anak-anak nanti setelah selesai SMA setelah selesai MA kamu mau ambil jurusan apa pengen jadi apa ini ibu-ibu memilih kampus dan memilih jurusan itu sangat penting bahkan ketika memilih jurusan memilih kampus itu tidak hanya dipikirkan ketika anak sudah kelas 12 saja enggak bahkan sudah SD sudah SMA pun mungkin sudah apa sudah punya arah punya tujuan ada anak itu yang sejak SD itu sudah cita-citanya pengen jadi dokter sehingga ya arahnya ke situ ketika SMP ketika SMA arahnya ke situ namun tentunya lebih penting lagi ketika sudah kelas 12 SMA bisa dimusyawarakan dengan baik kita biarkan anak itu memilih sesuai dengan bakatnya tapi orang tua juga mengarahkan agar tidak salah memilih mungkin ada putrinya yang pengen apa bu pengen mendalami ilmu bahasa ditanya bahasa apa bahasa koreaku kenapa kamu kok pengen belajar bahasa korea atau kok jawabannya biar bisa nonton drama korea biar bisa nonton drama korea tanpa translate gitu tanpa terjemahan ketika ditanya kamu kamu pengen ngambil jurusan apa keburuan atau apa kenapa ambil jurusan ini ya karena teman-teman ikut banyak yang ambil jurusan ini bu kita arahkan bukan seperti itu mengambil jurusan itu bukan ikut-ikutan dengan teman-temannya sebagaimana sekolah itu bukan ikut-ikutan ketika memilih sekolah tapi pilih mana yang maslahan mana yang lebih bermanfaat mana yang sesuai dengan kelebihan mana yang sesuai dengan bakatmu jadi kita biarkan anak itu memilih tapi ingin kita arahkan kalau kamu pilih ini nanti ingin jadi apa sesuai enggak dengan kemampuan kita arahkan sebagaimana pernah kita bahas dalam pembahasan tentang otoriter jadi selain komunikasi dua arah jangan lupa pemilihan kalimat yang posit positif bagaimana orang tua memilih kalimat positif agar anak itu selalu optimis selalu percaya diri dalam usaha meraih impiannya kita banyakan apa cita-citanya target apa yang ingin diraih terus terus ketika kita sudah mengetahui kelebihan anak maka penting untuk kita pahami bersama bahwasannya yang terpenting itu adalah proses bukan bukan hasil yang sempurna tapi kita utamakan proses bukan hasil yang sempurna ketika banyak orang tua yang menginginkan anaknya berpresident kamu dapat ranking berapa dapat juara berapa padahal apa padahal menghargai proses itulah yang lebih penting bagaimana orang tua itu menghargai proses coba bu sebagian orang tua ketika anaknya itu peringkatnya turun marah gimana kamu kamu kok peringkat satu sekarang jadi peringkat berapa bu peringkat sepuluh contohnya marah mungkin awalnya satu dari depan sekarang satu dari bisa gak mungkin enggak satu dari depan satu dari belakang mungkin karena sakit gak masuk ketujian tapi ibu-ibu yang terutamanya coba kita lihat ketika anak sudah berusaha belajar sungguh sungguh ketika kita lihat anak itu kelihatannya serius belajar rajin belajar rajin membaca rajin menulis kita lihat prosesnya yang masyaallah prosesnya bagus karena semangat optimis rajin belajar dan ternyata peringkatnya itu turun maka jangan dilihat hanya pada hasilnya tapi lihatlah bagaimana proses anak tersebut sudah berusaha dengan baik karena bisa jadi mungkin faktor kenapa kok peringkatnya turun kan banyak faktor mungkin apa temannya mungkin lebih semangat atau yang lainnya sehingga perlu kita memahami bahwasannya yang kita hargai jangan hanya hasil akhir tapi hargailah sebuah proses proses untuk menjadi yang tentunya lebih baik kemudian yang berikutnya adalah jangan memaksa jangan memaksa ibu-ibu yang terhormati Allah ketika dalam proses mencari bakat mencari kelebihan ada kalanya terjadi konflik dimana orang tua dan anak memiliki keinginan yang berbeda maka yang terpenting adalah bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan baik ya selagi hal tersebut bermanfaat dan sesuai dengan bakat anak sesuai dengan kelebihan anak ya tidak mengapa kita dukung sebagaimana kalau di pondok pesantren tidak tidak harusnya semua santri itu jadi ustadz tidak mesti semua santri jadi ustadz yang penting yang penting amanah yang penting bermanfaat bagi umat sehingga padahal ini maka kita berusaha untuk memahami kelebihan kelebihan yang ada pada diri anak jadi menunggu merenungi kelebihan itu tidak hanya ketika diwasa saja tapi juga ketika anak itu masih dini sehingga kita lihat bahwasannya bahwasannya anak itu sejak lahir itu sudah siap untuk menerima kebenaran siap untuk menerima keimanan kudlu maulud dinyu ladu ala fitrah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya fitrah ini maksudnya siap menerima keimanan seandainya anak itu diajarkan keimanan pasti anak siap menerimanya sehingga kelebihan setiap anak itu adalah ketika sejak lahir sudah siap sudah siap diisi dengan keimanan terlebih lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah diantara kelebihan anak kita itu adalah anak kita itu adalah pembelajar tangguh anak itu punya perasaan ingin tahu yang sangat tinggi dan ini biasanya dimulai ketika anak itu sering bertanya kepada orang tuanya ini apa ini apa ketika melihat sesuatu yang baru pasti anak bertanya ini apa gak ada yang ajarin ini apa kadang satu barang ditanya berkali kali dan bisa jadi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh orang tua orang sudah ditanya berkali-kali atau mungkin pertanyaannya muter-muter sehingga ketika kita melihat kelebihan ini kelebihan anak yang pembelajar rasa ingin tahu tinggi maka tentunya jangan sampai kita matikan kelebihan tersebut padahal gak ada yang ngajari anak supaya punya karakter pembelajar kan gak ada ngebu gak ada yang ngajari nak nanti kalau ketemu barang yang baru kamu tanya ke ibu ya gak gak ada nge nanti kalau ada ini tanya ini tapi anak itu otomatis akan banyak bertanya jadi ibu anak itu ketika memiliki rasa ingin tahu yang besar itu adalah sebuah anugerah rasa ingin tahu akan suatu hal ini adalah motivasi yang kuat sehingga mampu membangun mental emosi serta mendorong anak untuk belajar untuk maju sehingga disini bisa kita memaksimalkannya kalau kita perhatikan nih rasa ingin tahu ini biasanya ketika anak itu usia 1-5 tahun kalau menurut penelitian kan pertumbuhan anak itu berkembang 80% hingga usia 3 tahun dan terbentuk sempurna di usia yang kelima tahun sehingga jaringan koneksi otak jaringan koneksi otak itu terbentuk dan aktif sehingga mampu menyerap informasi dengan baik bisa merespon stimulasi baru dengan cepat itulah itulah kenapa anak usia belita itu disebut masa periode emas untuk apa pendidikan memoptimalkan ini kecerdasan anak tersebut kemudian kemudian setelah kita memperhatikan kelebihan pada masing-masing anak kita maka apa bu maka perlu kita ingat mau kita arahkan kemana anak-anak kita ketika punya kelebihan tersebut perlu kita ingat empat hal yang pertama adalah tujuan tarbiyah tujuan pendidikan jadi ibu-ibu yang berhormati Allah SWT segala sesuatu itu harus punya tujuan kalau tidak punya tujuan maka tidak jelas arahnya mau kemana contoh ibu-ibu kalau keluar rumah punya tujuan ada kita keluar rumah tidak punya tujuan penting keluar tidak 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 sehingga sehingga mendidik anak itu harus punya tujuan apa tujuannya ya kalau tujuan itu tergantung objeknya objek yang dididik kalau yang dididik manusia ya tujuannya kenapa manusia itu diciptakan di dunia jadi tujuan itu harus sinkron harus selaras dan kita yakin kita pahami bersama yang namanya tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah agar beribadah dengan baik dan benar intinya nama bu setiap pendidikan yang kita ajarkan kepada anak kita harus mengarah kepada bagaimana anak tersebut menjadi taat kepada Allah jadi kalau kita contohnya mencari sekolah untuk anak maka kita cari sekolah yang mendekatkan anak kepada Allah ketika kita cari les les cari privat maka cari les les yang mendekatkan anak kita kepada Allah ketika kita membelikan buku untuk anak kita cari buku-buku yang mendekatkan anak kepada Allah ketika kita memberikan fasilitas kepada anak kita cari fasilitas fasilitas yang mendekatkan anak kepada Allah sehingga kenapa kesimpulannya pun kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak maka kita kaitkan bagaimana anak itu menjadi dekat kepada Allah keputusan ini keputusan tersebut menjadikan anak semakin taat karena itulah tujuan manusia dihidupkan untuk beribadah dengan baik kepada Allah demikian pula tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi bagaimana anak kita memakmurkan bumi bagaimana anak kita tidak merusak bumi merusak lingkungan seandainya kita tahu bahwa gadget HP itu bisa merusak makanya tidak akan kita belikan HP meskipun merengek ini adalah tujuan jadi Islam mengajarkan bahwa mendidik anak itu harus punya tujuan tujuannya akan menjadi anak yang baik anak yang beribadah dengan baik dan benar anak yang kenal Allah kenal agama anak yang soleh dan soleha jadi metode apa usaha apa saja yang kita kerahkan dalam mendidik anak jangan lupakan tujuan tujuannya adalah agar anak itu semakin dekat taat dengan Allah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah apakah tujuan saja cukup tentu saja tidak setelah apa bu setelah perjalanan kita usaha kita di dalam mendidik anak itu kan harus ingat terus tujuan agar kita dalam mendidik anak itu enggak keluar dari relnya enggak keluar dari tujuan tarpiah itu sendiri setelah kita fokus tujuan fokus pada kelebihan maka ternyata tujuan saja tidak cukup yang kedua yang penting adalah metode cara mendidik anak metode cara mendidik anak kita kita akan menyadari ibu anak itu kan buah hati kita maka ketika di dalam memilih metode metode dalam mendidik anak maka kita pilih cara yang terbaik cara yang terbaik itu seperti apa ustad cara yang terbaik adalah cara yang sudah terbukti metode mendidik anak yang terbaik adalah metode yang tidak mungkin keliru metode tersebut adalah metode pendidikan Rasulullah s.a.w. karena Rasulullah adalah guru yang terbaik sudah terbukti hasil tarbiyahnya Rasulullah kepada para sahabat para sahabat ada yang ahli ibadah ada yang saudagar kaya raya ada yang panglima perang ada yang ahli strategi ada yang ahli bahasa apa yang tidak ada pada diri sahabat nabi semuanya ada berarti metode tarbiyah nabi itu sudah terbukti kemanjurannya sudah terbukti keampuhannya sehingga kalau dibandingkan metode tarbiyah Rasulullah dengan metode ala barat yakin bahwasannya metode Rasulullah lebih baik metode Islam lebih baik daripada metode pendidikan ala barat nah pertanyaannya ibu-ibunya sudahkah kita maksimal dalam metode mempelajari metode pendidikan Rasulullah s.a.w. sudahkah kita terapkan karena seandainya ada yang bertanya sampai kapan kita belajar fikir tarbiyah fikir tarbiyah islamiyah nabawiyah sampai mana belajar parenting ya jawabnya ya sampai kita menghadap Allah jadi yang memang ya belajar itu ya sampai kita menghadap Allah ta'ala orang yang belajar saja ini terkadang masih ada kesalahan dalam mendidik anak apalagi yang tidak mau belajar jadi setelah fokus tujuan maka Allah belajar metode metode yang terbaik setelah kita pelajari metode metode tarbiyah yang terbaik kita terapkan pada anak-anak kita yang masing-masing masih punya kelebihan nah setelah metode tujuan metode maka yang ketiga adalah apa materi tujuan metode materi materi apa yang akan kita kajakkan kepada anak sebelum kita mengajarkan suatu materi kepada anak maka kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat bagi anak apa saja materi yang perlu diajarkan untuk anak ya tentu saja materi materi yang bermanfaat untuk anak materi tentang tauhid tentang keimanan tentang akhidah materi tentang karakter belajar karakter bakat karakter pengembangan jadi ada beberapa karakter materi yang perlu diajarkan untuk anak itu karakter iman yang akan membawa pada perubahan pada karakter akhlak ada juga karakter belajar yang akan menambah ilmu anak ada juga karakter bakat karena butuh bekal untuk hidup menggali bakat anak dan ada juga karakter perkembangan harus diperhatikan fase-fasenya umur umur segini fase berkembangnya apa nah setelah memilih materi yang terbaik barunya yang keempat adalah menerapkan skala prioritas jadi jangan lupa ketika fokus pada kelebihan anak itu perlu menerapkan skala prioritas apa skala prioritas di dalam mendidik anak yang pertama adalah akidah ibadah akhlak dan Al-Quran akidah ibadah akhlak dan Al-Quran sehingga dengan hal tersebut kita bisa fokus fokus dengan kelebihan anak termasuk apa bu termasuk fokus dengan kelebihan itu adalah juga termasuk ke dalamnya fokus dengan perilaku baik tidak hanya fokus dengan perilaku buruk karena orang tua tanpa sadar sering membuat masalah kenapa masalah ipun terkadang perilaku anak itu semakin buruk karena kenapa perilaku anak semakin buruk karena orang tua hanya memberikan perhatian kepada perilaku yang negatif tapi kurang perhatian dalam memperhatikan perilaku yang positif terkadang terkadang kalau kalau urusan ini selalu cepat berreaksi cepat mengkritik kalau perilaku buruk namun di sisi lain ketika anak berperilaku baik maka orang tua kurang memberikan apresiasi jadi orang tua terkadang sangat mudah mengabekan anak ketika mereka sedang berperilaku baik jadi yang diperhatikan hanya saat mereka berbuat buruk cara mendidik seperti ini memiliki banyak dampak negatif hanya fokus kepada kekurangan tapi tidak diperhatikan kelebihan itu ada dampak negatifnya apa dampak negatifnya dampak negatifnya bisa menjadikan anak semakin meningkat meningkat volume kenakalannya kenapa aku bisa dengian hanya fokus pada kekurangan perilaku negatif tapi tidak memperhatikan kelebihan dan perilaku positif maka anak semakin meningkatkan volume kenakalannya kenapa karena sejalan seiring dengan waktu berjalan anak belajar bahwa mereka mendapatkan perhatian hanya saat melanggar aturan saat nakal baru dapat perhatian karena kan yang namanya anak-anak bahkan remaja itu membutuhkan banyak perhatian dari orang tua dan akan berusaha mendapatkan perhatian caperik dengan segala cara barangkali yang mengejutkan adalah anak-anak lebih memilih dimarahi lebih memilih disalahkan ketimbang diabeikan atau dicuhikan jadi nakal bisa jadi nakal itu karena memang pengen diperhatikan coba bu kalau ada anak yatim nakal berikut perasaan kita anak yatim piatu bahkan anak yatim piatu kenapa bu terkadang anak yatim piatu itu nakal kurang kurang kasih sayang kurang perhatian kalau hanya fokus pada kekurangan akibatnya barometer kebaikan dan keburukan menjadi buram di mata anak barometer dalam mengukur kebaikan dan keburukan menjadi buram di mata anak contoh saat anak melakukan kebaikan lalu tidak mendapatkan apresiasi dia bertanya tanya ini saat melakukan kebaikan kok gak dapat apresiasi akhirnya anak bertanya tanya apakah yang dilakukan ini baik atau buruk ya kok gak dapat apresiasi sehingga berakibat anak itu tidak bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk karena berbuat baik kok gak dapat apresiasi sehingga sumber masalah yang yang hanya fokus pada kekurangan dan tidak memperhatikan kelebihan ini biasanya sumber masalahnya adalah anggapan 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 keliru bahwa perilaku baik anak itu adalah hal yang biasa menganggap perilaku baik anak hal yang biasa sehingga tidak perlu dihargai padahal dalam islam kita dilatih untuk mengapresiasi kebaikan kita lihat contoh dalam hadis dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam islam itu mengajarkan untuk menghargai mengapresiasi kebaikan sebagaimana sabda nabi dalam hadis siwayat abu daud dari sahabat abdullah bin umar rohmi rohanhumah hadis ini disohikan oleh syekh al-albani wa man sona ilaikum ma'rufan fa'ka fi'uhu barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikan tersebut ini kibuknya jadi sintan kemawan yang berbuat baik kepada kita kalau kita mampu kita bisa kita balas kita balas orang yang telah berbuat baik kepada kita fa'in lamta jidumat tukafi unahu jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya pribentuk jadi ya ustad jadi pengen balas tapi gak bisa balas ini ustad gimana bu kalau gak ada yang buat untuk balas ternyata ternyata sebenarnya pengen balas tapi gak ada sesuatu untuk membalas maka doamu doamu sudah bisa untuk membalas kebaikannya sudah sebadan dengan kebaikannya sehingga terkadang kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih jangan pelit jangan kikir untuk mengucapkan supron jazakallahu khairan kalau ibu-ibu jazakillah khairan terkadang saya sering bu dapat ucapan jazakillah dari ibu-ibu jazakillah padahal kan jazakillah kan untuk perempuan ya mungkin ibu-ibu baru belajar bahasa harap karena ibu-ibu kan biasanya jazakillah kita lihat bagaimana Islam itu memperhatikan bagaimana sebuah kelebihan kalau ada perilaku baik sebuah kebaikan itu kita apresiasi kalau enggak ada yang buat untuk mengapresiasi kita menghargai kita ucapkan terima kasih namun ibu-ibu yang dirahmati Allah bukan berarti penting pembahasan kita di kesempatan ini bukan berarti ketika kita fokus kelebihan terus enggak fokus dengan kekurangan betul ya tidak boleh dipahami bahwa perilaku buruk anak itu dibiarkan saja karena hal itu kalau dibiarkan begitu saja kan ini sama saja mengabekan ibadah Amar Ma'ruf Nahimunkar namun kita harus proposional dalam Amar Ma'ruf dan Nahimunkar sehingga penting bagi kita untuk berpikir bagaimana mengingatkan anak itu sebelum melakukan kesalahan bagaimana mengingatkan anak sebelum melakukan kesalahan jadi bukan hanya mengingatkannya itu ketika sesudah melakukan kesalahan kita semua paham kaedahnya pencegahan lebih baik daripada pengubatan padahal mengingatkan anak sebelum melakukan kesalahan itu memiliki kelebihan dibandingkan kalau mengingatkannya sesudahnya kalau karena kalau mengingatkan menasihati anak ketika sudah melakukan kesalahan secara kondisi psikologis anak sedang sedang tidak stabil tapi tapi kalau sebelum kita ingatkan sebelum melakukan kesalahan ini psikologi anak stabil sehingga relatif lebih menerima nasihat lebih mudah menerima nasihat berbeda kalau setelah melakukan kesalahan kondisi anak sedang merasa bersalah takut minder sehingga suasana hati yang tidak enak ini akan berpengaruh terhadap penerimaannya terhadap nasihat maka kesimpulannya ibu-ibu yang terhormati Allah fokus penting untuk kita fokus dalam memperhatikan kelebihan bakat anak fokus dalam perilaku meningkatkan perilaku baik anak tanpa mengabekan perilaku buruknya atau perilaku yang kurang berubah perilaku yang yang kurang yang perlu untuk ditingkatkan sehingga kita berusaha memahami karakter anak kita dengan baik dan kita berikan motivasi dorongan apresiasi terhadap kelebihan yang dimiliki dan tentunya kelebihan bakat tersebut harus senantiasa di asah untuk ditingkatkan sehingga anak-anak itu perlu bimbingan perlu arahan dan tentunya perlu nasihat perlu sebuah motivasi motivasi sehingga jangan sampai orang tua itu kikir dengan nasihat kepada anak karena bisa jadi suatu nasihat itu ketika ikhlas dari dalam hati maka kita gak tahu mana nasihat kita itu yang bisa membekas dalam hati anak kita kita saja ngibungi ada nasihat dari orang orang tua kita yang sampai sekarang itu masih membekas ada nasihat dari guru-guru kita yang sampai sekarang masih membekas karena nasihat yang keluar dari hati akan bisa membekas sampai nanti yang menjadi pegangan di dalam hidupnya di dalam mengaruhi kehidupannya sehari-hari mungkin gitu ini yang kita bahas di kesempatan kali ini berkaitan dengan fokus pada kelebihan anak dan intinya bersyukur bersyukur mensyukuri nikmat anugerah anak kenapa bersyukur karena masing-masing anak itu punya kelebihan jadi yang dilihat jangan kekurangannya saja terus dan jangan minder minder dengan segala mungkin kekurangan yang masih banyak kelebihan kelebihannya yang bisa kita tingkatkan intinya kita syukuri kelebihan yang ada pada diri anak agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah sedangkan kekurangan kekurangan tadi bisa kita cari solusinya kita lakukan perbaikan sehingga dalam menyikapi kebaikan keburukan dalam menyikapi kelebihan dan kekurangan kita bisa bijak di dalamnya demikian mudah-mudahan bermanfaat sebelum kita akhiri konten pertanyaan ya monggo ketika anak pertanyaan yang bagus sekali terutama yang berkaitan dengan melatih kemandirian anak melatih kemandirian anak memang melatih kemandirian anak itu bisa dimulai sejak kecil sejak dini ketika anak itu sudah mampu sudah mampu melakukan sesuatu maka kita biasakan untuk mandiri ini nanti juga yang akan memudahkan memudahkan tugas kita sebagai seorang ibu ketika anak sudah bisa makan sendiri kita latih makan sendiri ketika anak sudah bisa memakai baju sendiri kita latih pakai baju sendiri sudah bisa mandi sendiri terlebih dalam usia 10 tahun tentunya anak itu sudah bisa membereskan tempat tidurnya sendiri bersih dengan rapi maka usaha ibu tadi sebenarnya sudah benar sudah pas karena anak 10 tahun itu secara usia sudah mampu sudah bisa dilatih untuk merapikan kamar sendiri cuma yang namanya anak-anak ibu anak-anak itu perlu bimbingan perlu pengarahan perlu bimbingan perlu pengarahan sehingga perlu diingatkan perlu dimotivasi terkadang gak apa-apa mungkin ibu ayo kita bereskan kamarnya ibu bantu ibu bantu tapi sedikit saja ibu bantunya ibu bantu bantunya 90% bantu ayo umi bantu sedikit saja kita bantu mungkin bantu lempit satu nanti setelahnya sisanya anak yang yang merapikan jadi sudah benar bagaimana usaha kita untuk melatih anak itu mandiri cuma perlu pengarahan perlu pengawasan dan perlu pendisiplinan perlu sebuah peraturan karena yang namanya anak-anak kalau tidak ada peraturan atau pendisiplinan ya kadang anak-anak itu cepat lupanya barangkali ibu bisa nanti ibu kasih uang saku kalau sudah buang jajan kalau sudah beres kamarnya perlu terkadang ini peraturan pendisiplin ibu perlu karena itulah yang akan memudahkan tugas kita dalam mendidik disitu perlu ketegasan lembut tapi tegas kalau tidak mau merapikan ya sudah berarti tidak kita kasih uang jajan dan terkadang ketika tidak di orang anak tersebut tidak merapikan tempat tidurnya terus ya sudah kita biarkan begitu saja biar anak merasakan bagaimana tidak nyamannya ketika tidur dalam kondisi berantakan masalahnya anak saya sudah terbiasa nyaman dengan suatu yang berantakan berantakan berarti perlu cara yang lain jadi melatih kemandirian itu bagus cuma perlu mutabah itu dimonitoring diawasi diarahkan dan perlu sebuah ketegasan pendisiplinan sehingga anak-anak itu bisa teratur karena suatu keteraturan hal yang baik itu adalah dengan pembiasaan sejak dini jadi sudah bagus usaha tadi Wallahu ta'ala hargan konten malih badan iya iya pertanyaan yang sangat bagus sekali pertama kita bersyukur bersyukur ketika anak itu punya banyak keinginan dalam hal-hal yang positif dalam hal-hal yang positif yang itu tentunya adalah hal-hal yang bisa memalingkan dari perilaku yang tidak baik atau mungkin perilaku yang negim seharian pertama kita apresiasi dulu ketika banyak keinginan dalam hal-hal yang bermanfaat terutama bagi kesehatannya dan lain sebagainya terus apa ketika banyak keinginan perlu kita pahami bahwasannya namanya sesuatu kalau banyak yang diayahi itu itu kan kadang kurang maksimal kurang maksimal dan banyak berlebihan dalam hal yang mubah itu juga melalaikan dari kalau dalam kita banyak berlebihan dalam hal yang mubah itu bisa melalaikan dari ibadah sehingga tentunya banyak keinginan tadi kita kita tuti sebenarnya tidak mengapa asalkan sesuai dengan proporsionalnya yang penting tidak mengganggu pelajarnya mengganggu ibadahnya mengganggu jadwalnya yang penting kegiatan tersebut bermanfaat namun suatu saat ketika kita sudah mengenali sudah kelihatan bakat anak ini maka kita arahkan kamu ini saja ikut yang ini saja kayaknya kamu bakat dibela diri ini karena nanti kalau semuanya itu kamu ikuti ini ikut ikut semuanya ikut ya bagus dari sisi dia semangat tapi terkadang kurang maksimal dan orang tua juga bisa mengarahkan mana dari olahraga tadi yang paling bermanfaat sesuai dengan sunnah nabi sesuai dengan bakat kalau sesuai dengan sunnah nabi olahraga bela diri olahraga berkuda olahraga berenang olahraga memanah futsal pun juga enggak mengapa asalkan apa asalkan secara proporsional sehingga disini Bapak Buk ketika hal tersebut keinginan banyak maka kita arahkan mana yang lebih bermanfaat secukupnya saja agar tidak melalaikan dari belajar dari beribadah juga kita arahkan mana yang nanti kalau sudah kelihatan sesuai dengan fakatnya karena namanya anak itu kan memang inginnya itu banyak yang banyak ingin itu tapi biasanya ketika banyak berjabang itu terkadang hasilnya kurang maksimal sehingga kita arahkan mana yang lebih bermanfaat mana yang sesuai dengan bakap anak Wallahu ta'ala a'lam mantan atau cukup cukup ya kita cukupkan ibu-ibu para mahat kajian kita di kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk meningkatkan kelebihan pada diri anak kita terus kita asa agar semakin meningkat dan semakin lebih baik dari yang sebelumnya demikian ada kurang lebihnya maaf fanas'al Allah ta'ala al-hujjah wa-tukaw wa-l-afaf wa-l-u'ina fa-akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam